Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi kepada yang sudah masuk, Luqman, Ihsan, coba dihubungi teman-temannya agar segera join ya. Kelas tujuh kan? Sembilan. Ha? Sembilan nih, start. Yang tadi nih. Loh, kenapa kok ke link yang tadi lagi? Bentar ya. Sembilan, start. Ngobak, Lek, ngobak. Acai. Bisa masuk link tadi. Bisa dikirim ulang ceritanya. Iya, Bang. Mau ngulang pelajaran Ustaznya. Iya. Di mana Ustaz Ekanya? Nggak nampak dia. Di mana Ustaz Ekanya? Oh, dibinji dia. Bye ya. Nah, udah masuk lagi nih. Udahlah, bye-bye. Bye-bye. Ya, yang lain keluar ya. Yang lain kelas 9 keluar. Masuk ke Nahu. Ustadz Faisal ya. Kelas 9 keluar. Masuk ke Nahu. Afan. Okay. Okay, sir. 5 ini pasti juga. K emerging asal. For Goje, Goje. Inya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nama saya Ari Wahid. Kedepan boleh panggil saya Pak Ari, Ustadz Ari, terserah. Nah, jadi karena ini kan sudah tiga minggu terlewat, jadi mohon maaf sebelumnya, nanti dua pertemuan lagi akan disusul dengan rekaman. Akan segera diterbitkan dalam minggu ini. Jadi ini yang pertama kita perkenalan dulu materinya. Sebelumnya saya boleh nanya enggak, materi kalian terakhir teks apa? Waktu di semester satu, masih ingat enggak? Coba, Muhammad Abdullah masih ingat? Materi terakhir, teks apa enggak? Di semester satu. Laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi. Sudah pernah belajar puisi sebelumnya? Sudah pernah. Sudah? Kelas enam, Ustadz. Kelas enam. Oh, kelas enam. Oke. Jadi, hari ini latihan kita lanjutannya. Dari laporan hasil observasi, namanya teks puisi. Jadi, perlu saya tekankan kembali, kalau di K13, setiap teks itu mengandung definisi, struktur, dan konten bahasa. Saya tekankan kembali ya. Di K13, yang penting itu dalam setiap teks yang muncul adalah definisinya apa, strukturnya, lalu bagaimana konten kebahasaannya. Itu aja sih sebenarnya yang penting dan perlu kalian kuasai. Apalagi di masa daring ini gitu ya. Karena apa? Karena setiap teks itu mewakili satu kerangka berpikir yang tidak akan diulang di jenjang manapun. Jadi, misalnya di kelas tujuh sudah pernah belajar laporan hasil observasi, maka itu tidak akan diulang lagi di kelas delapan dan sembilan. Tetap harus diingat, karena nanti ujian akhir sekolah, semua teks itu strukturnya muncul. Jadi, nanti ketika ada penggalan, terus kamu lihat apa cirinya, baru kamu tentukan itu struktur teks apa. Jadi, penting untuk ini struktur dan konten kebahasaannya. Itu sedikit pembuka dari saya. Nama saya Ari Wahid, kembali saya perkenalkan. Kedepan mungkin saya akan selama daring jadi pengampu bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau nanti ada hal-hal yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan via chat, boleh. Atau nanti boleh ditanyakan ke admin di WA ya. Biar dikasih nomor saya langsung. Jadi, hari ini kita akan membahas definisi, ciri, dan jenis puisi. Jadi, pernah baca puisi nggak? Baca aja, nggak baca di depan umum. Mungkin baca di majalah Bobo mungkin. Pernah di buku, Ustaz, pernah. Pernah, pernah, Ustaz. Apa jenisnya masih ingat? Masih ingat judul puisinya nggak? Coba, si Ezzar coba. Ezzar pernah baca puisi nggak? Pernah, Ustaz. Pernah. Di buku atau di majalah? Di buku, Ustaz. Masih ingat judulnya? Sepedaku, kalau nggak salah. Kalau nggak salah sepedaku, oke. Oke, kira-kira nih, sejauh yang kamu baca, apa sih beda puisi sama jenis tulisan yang lain? Nampaklah bedanya. Bedanya. Pernah baca cerpen nggak cerpen? Cerita pendek, pernah. Pernah, Ustaz, di majalah Bobo. Oke, pertama nggak bentuknya sama puisi? Hampir. Beda, Ustaz. Nggak ada syair. Beda. Jadi, kalau kita berbicara mengenai puisi, puisi ini adalah jenis karya sastra. Karya sastra secara definitif, secara bentuk, itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ada puisi, boleh dicatat ya, karya sastra itu terbagi tiga. Pertama, atau saya catat di kolom ini deh, di kolom chat ya. Oh, ada pertanyaan nih ya, Ustaz Eka Prasetyo kemana? Katanya kan. Ustaz Eka sudah, Alhamdulillah sudah lulus PNS, jadi penempatannya tidak lagi di Kota Medan. Jadi, untuk sementara, yang gantikan, saya mudah-mudahan berlanjut. Tapi kalau tidak, mungkin ya digantikan lagi nanti sama guru lain. Tapi tidak usah khawatir, karena materinya akan dilanjutkan sesuai dengan struktur kurikulum. Oke? Makanya tadi yang tertinggal akan kita masukkan dalam bentuk rekaman. Gitu ya? Nah, kembali saya definisikan, kalau puisi tadi, atau karya sastra, saya tulis dalam komentar ya, karya sastra, terbagi tiga, secara bentuk. Secara bentuk. Yang pertama, dia namanya puisi. Yang kedua, namanya prosa. Yang ketiga, namanya drama. Nah, itu saya tulis di kolom komentar ya, untuk everyone. Kamu bisa baca di chat Zoom-nya. Karya sastra itu terbagi tiga, secara bentuk. Yang pertama, ada puisi. Yang kedua, ada prosa. Yang ketiga, ada drama. Nah, kenapa dibagi berdasarkan tiga spek itu? Karena ketiga ini punya bentuk yang berbeda. Kalau puisi nanti bentuknya baik-baik. Kan kita kalau baca puisi, pasti bentuknya itu syair, baik-baik, kata kawannya tadi kan. Kalau prosa, nah itu bentuknya karangan. Kalau drama, bentuknya dialog. Nah, dari segi bentuk kan udah kelihatan ya bedanya. Kalau kita baca cerpen, pasti paragraf. Ya kan? One by one paragrafnya sampai habis dengan struktur tertentu mencapai penyelesaian. Tapi kalau puisi, dia hanya kumpulan kata-kata yang punya makna secara konotatif. Ingat makna konotatif apa artinya? Coba si Abdullah Selaman. Coba kira-kira hidupkan mikrofonnya ya Abdullah. Masih ingat gak apa pengertian makna konotatif? Konotatif. Korang tahu, set. Korang tahu ya. Kalau Sultan Dandi? Ustadz. Ya, masih ingat pengertian makna konotatif? Konotasi? Ustadz, anda izin ya Ustadz, mau ambil buku tulis ya Ustadz. Oke, oke. Nah, kalau kita bandingkan si denotasi itu dia lebih ke hal yang sifatnya sebenarnya. Saya tulis di chat lagi ya. Jadi, kalau denotasi dia itu makna yang sebenarnya. Oke, kalau konotasi itu makna yang tidak sebenarnya. Oke, itu saya tulis di chat. jadi, jadi kalau puisi, puisi itu dia pakai makna konotasi atau makna yang tidak sebenarnya. Gitu. Jadi, kalau misalnya kamu baca puisi, pasti tidak banyak tuh penggunaan majas, ya kan, ungkapan, peribahasa. Nah, itulah ciri dari puisi. Jadi, puisi itu adalah bentuk karya sastra baik-perbaid yang isinya menggunakan makna konotatif. Oke, sampai di situ bisa untuk pengertian? Ada pertanyaan yang bisa ya? Jadi, kalau saya buat ringkasannya, puisi adalah bentuk karya sastra baik-perbaid yang menggunakan makna konotasi. Oke, itu dia ya. Saya buat pengertiannya. Nah, jadi, kalau kamu mau nulis puisi, usahakan dia singkat, tapi maknanya dalam. Terus, yang kedua, ciri-ciri puisi itu ada menggunakan bahasa yang padat, boleh sambil kalau ada yang merasanya penting dicatat, tapi kalau bisa diingat aja sih sebenarnya gak masalah. Menggunakan bahasa yang padat, memperhatikan diksi, tahu diksi? Diksi itu adalah pilihan kata ya. Terus punya daya imajinatif, artinya kalau misalnya kita baca puisi, kita agak-agak sedikit berimajinasi gitu. Misalnya, judul puisinya kebunku. Lihatlah, kebunku yang penuh dengan nuan sarona mentari. Jadi terbayanglah, gimana kebun yang ada mentarinya gitu kan. Itu namanya daya imajinatif. Lalu, dia punya rima. Rima itu adalah pengulangan. Pengulangan bunyi. Contoh, kalau pada puisi lama seperti pantun ya. jalan-jalan ke kota Jakarta, singgah sebentar membeli kopi, selalu ingat pesan bunda agar kau tak menyesal nanti. Nah, ujung-ujungnya itu kan AI-AI itu kan pengulangan bunyi ya. Nah, pengulangan bunyi itu yang kita sebut sebagai rima. Gitu ya. Lalu, dia punya irama. Kapan? Ketika kita baca. Irama itu fungsinya untuk apa? Untuk menunjukkan suasana puisi. Jadi, kalau puisinya sedih, ya bacanya sedih. Kalau puisinya semangat, bacanya semangat. Jangan dibalik. Nanti puisinya semangat, bacanya loyo. Nah, puisinya sedih, bacanya semangat. Jadi, hilang nilai puisinya. Jadi, itu fungsinya irama. Lalu, terakhir, dia punya bentuk atau tipografi. Tipografi itu letak puisinya. Biasanya, kalau baiknya makin ke kanan, itu puisinya semakin tinggi nilai maknanya. Itu maksudnya dengan tipografi. Nah, sampai di ciri-ciri puisi dulu. Ada pertanyaan enggak? Kalau nanti saya ada ngasih kuis nih dari sini. Masalah diksi, daya imajinatif, rima, tipografi. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Boleh hidupkan mikrofonnya atau tulis di chat. Kalau malu. memperhatikan. bahasa yang padat itu? Bahasa yang padat. Bahasa yang padat itu adalah bahasa yang terdiri dari sedikit kata tapi maknanya bagi. Contohnya gini. Dia ngorongin mulutnya karena terlalu ganteng. Pagiku hilang sudah melayang. Pagiku hilang sudah melayang. Kan ada puisinya itu. Masa mudaku telah pergi. Kalau pagiku hilang sudah melayang itu kan maksudnya gini. Kesempatan-kesempatan dia yang dulu yang pernah di masa dia sehat, muda, kuat, itu sudah dilewatkannya. Jadi kata-katanya cuma pagiku hilang sudah melayang. Tiga kata saja. Tapi maknanya banyak. Mungkin itu berarti kesempatan yang kita lewatkan. Mungkin berarti hal-hal masa muda yang tidak kita gunakan waktunya secara optimal. Nah itu maksudnya dengan bahasa yang padat. Padat itu hanya dua tiga kata tapi mewakili makna yang berparagraf atau berkalimat. Siapa tadi yang nanya namanya Lutfi ya? Iya. Yang nanya tadi siapa namanya? Lutfi ya. Lestujudik. Iya Lutfi. Oke. Yang nanya dapat empat poin ya. Lutfi. Memperhatikan diksitu. Oke. Dari Rifki Ahmad. Rifki Ahmad. Nah diksi itu apa? Diksi itu adalah pilihan kata. Ini saya tulis di chat ya. Diksi itu adalah Diksi adalah pilihan kata. Nah pilihan kata itu ada beberapa macam. Yang pertama ada namanya ilmiah. kalau dia merujuk pada bidang ilmu tertentu. Gitu. Terus saya tulis di chat ya. Jadi pilihan kata itu ada ilmiah yang merujuk pada bidang ilmu tertentu. Misalnya gini. Kalian pernah lihat puisi yang isinya itu tentang bidang ilmu aja. Misalnya ekonomi-ekonomi aja. Agama-agama aja. Nah itu namanya diksi ilmiah. Yang kedua ada namanya diksi baku. Kalau baku itu dia normal lah. Normal berdasarkan kamus. Yang ketiga ada namanya diksi slang. Slang itu adalah diksi yang menggunakan bahasa percakapan. Slang itu adalah diksi yang menggunakan bahasa percakapan. Jadi bahasa percakapan itu bahasa yang tidak kurang atau kan kalau kita misalnya sehari-hari kan enggak gitu baku ya bahasanya. Itu namanya bahasa slang. Salah gini. Eh udah kau bawa buku yang kau pinjam kemarin. Itu kan bahasa slang namanya. Tapi kalau baku kan buku kemarin yang kamu pinjam sudahkah dikembalikan gitu kan. Nah itu kalau puisinya dia menuju ke bahasa yang tidak baku atau percakapan itu namanya puisi slang. Itu namanya diksi. Jadi diksi itu ada tiga. Ada ilmiah baku dan slang. Kalau baku dia normal lah berdasarkan kamus. Saya tulis di chat ya boleh dibuka. Oke ada lagi pertanyaannya? Ustaz Ustaz tipografi itu apa Ustaz? Oke pertanyaan dari Muhammad Fahri. Kelas berapa Fahri? 7D Ustaz. 7D. Oke nah pertanyaannya apa sih yang dimaksud dengan tipografi gitu ya. Saya tuliskan ulang di chat. Nah tipografi itu adalah bentuk atau susunan baik dalam puisi. bentuk atau susunan baik dalam puisi. Jadi saya tulis tipografi bentuk atau susunan baik dalam puisi. Jadi puisi itu dia semakin ke kanan semakin tinggi nilai maknanya. Ustaz ya figuratif itu apa? Tipografi figuratif boleh diulang gak? Suaranya agak kurang jelas figuratif itu apa Ustaz? Oh figuratif dari siapa nih pertanyaannya? Muhammad Syabil Oh Syabil Syabil 7D ya? Iya Syabil 7D kalau bisa nama-namanya nanti diubah ya ada kelasnya gitu misalnya Rafa Rafa 7 berapa jadi saya tahu gitu ya nah jadi kalau yang dikatakan figuratif itu dia menggambarkan suatu konteks kelompok kata jadi dia misalnya gini kalau puisinya tentang pertanian maka yang dikatakan figuratif itu di dalamnya ada kata-kata mengenai tanaman pohon panen terus tanah nah itu namanya figuratif jadi figuratif itu menggambarkan sebuah kombo kata-kata pada bidang tempat tertentu misalnya kamu masuk ke dapur yang tergambar kata-kata apa aja panci pisau ya kan gelas piring gitu kan nah itu namanya figuratif daya figuratif jadi ketika kita menuju pada satu ruang tertentu kita akan memikirkan beberapa kata yang dekat dengan ruangan itu misalnya kamu pergi ke sekolah yang terbayang apa tas buku alat buit itu namanya figuratif oke imajinatif kalau imajinatif kalau imajinatif itu dia didasarkan pada imajinasi atau hayalan jadi ketika kita misalnya baca puisi biasanya kita akan cenderung berhayal gitu misalnya seperti puisi apa ya apa ya yang biasa untuk anak SD puisi tentang perjuangan Hairil Anwar aku ingin hidup seribu tahun lagi gitu kan aku tidak ingin diganggu tidak juga kau tidak perlu sedus dan itu jadi dalam proses perjuangan Hairil Anwar itu ingin hidup selama-lamanya membela negara gitu jadi kan ketika kamu baca aku ingin hidup seribu tahun lagi walaupun itu gak mungkin tapi kan kita menghayal berarti orang ini sedang ingin umurnya panjang untuk melakukan perjuangan gitu namanya imajinatif jadi ketika kita baca sebuah kalimat tertentu akan tergambarlah apa sih yang sedang dirasakan si penulis gitu kamu lah misalnya nulis puisi untuk teman kamu pasti teman kamu ketika baca tergambar kan apa yang sedang ingin kamu sampaikan nah itulah imajinasi yang dimaksud imajinatif gitu jadi ketika kita baca kita tergambar sih apa yang ingin disampaikan si penulis apa yang diimajinasikan dia ketika dia menulis puisi itu gitu oke selanjutnya ada lagi kalau tidak ada karena waktunya mau habis jenis-jenis puisi nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tapi ini sekedar pengantar ya nanti di rekaman akan saya tegaskan kembali jadi puisi itu ada tiga jenis puisi modern nih ya kita bicaranya puisi modern ada puisi naratif ada puisi lirik ada puisi deskriptif oke nah puisi naratif itu adalah puisi yang cenderung tentang cerita gitu kayak balada itu tentang cerita rakyat roman saya itu cerita cinta tapi cerita lah judulnya itu namanya puisi naratif nah kalau untuk puisi lirik dia lebih kebaik seperti elegi kisah sedih ode tentang orang berjasa Tuhan ya kalau puisi deskriptif dia lebih ke satire satire itu kritik ya jadi misalnya kita nyampaikan sindiran kritik sama pemerintah nah itu puisi deskriptif contoh gini bagaimana mungkin wahai kau petinggi negara membangun gedung mewah di atas perut rakyat yang lapar kan terdeskripsi gimana sih gedung mewah di atas perut rakyat yang lapar gitu berarti mereka menggunakan uang rakyat untuk membangun gedung mewah nah itu namanya puisi deskriptif nanti untuk lebih jelasnya lagi akan saya jelaskan di rekaman selanjutnya jadi nanti rekaman itu memuat dua pertemuan topik atau materi akan ditributkan dalam minggu ini mungkin di whatsapp kalian masing-masing nanti ya oke karena waktunya sudah mau habis kita sampai pukul 9 lewat 10 nanti boleh kalau ada yang ditanyakan tanyakan saja di grup kalian nanti boleh minta nomor saya juga disana terus di rumah nih saya bakal ngasih kalian kuis gak banyak coba nanti di rumah kalau ada punya puisi baik di internet di majalah atau di buku coba kalian tentukan coba kalian tentukan yang pertama daya imajinatifnya daya imajinatifnya itu menggambarkan apa yang kedua tentukan rimanya nanti di rumah coba cari puisi baik di buku majalah atau internet satu saja lalu coba kalian tentukan bagaimana sih daya imajinatif puisi itu menggambarkan apa apa sih yang mau disampaikan penulis gitu oke yang pertama yang kedua tentukan rimanya bisa paham dengar saya coba saya tulisnya dari chat sistem kumpulannya boleh nanti dibuat dalam bentuk jadi kirim ke WA aja nanti nanti boleh minta WA saya sama admin di grup kamu nanti kirim ke WA aja di dalam bentuk koto tapi nanti tulisnya di buku latihan bisa paham ya saya tulis ya pertama cari puisi tentukan daya imajinatifnya lalu rimanya lalu saya tulis ya cari puisi tentukan daya imajinatifnya tahu tadi ya imajinatif itu adalah gambaran yang dirasakan penulis jadi imajinatif itu kesan yang ingin disampaikan penulis oke itu tentukan itu satu yang kedua tentukan rimanya udah itu aja nanti boleh ditulis di buku latihan di foto buat namanya dikirim ke grup atau boleh kirim ke WA saya nanti saya tulis ya WA saya kenapa? boleh terserah boleh ke WA saya boleh ke grup oke itu saja karena waktunya sudah habis Pakal Pakal sudah hadir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum